Satu-satunya alasan tidak bisa memulai bisnis karena nggak ada modal. Padahal modal itu yang paling akhir. Jadi bedanya coaching, kalau mentoring kebanyakan telling. Kalau coaching, asking question. Jadi kalau tipe wajah ini dari mata ya, ini dari mata ya. Tipe orang yang jarang pulang. Ispira Oudocast, tempat kamu dengerin perspektif dan inspirasi baru di usia muda. Hai, aku Salma. Dan aku akan menemani kamu nih, Yoters, di Ispira Oudocast kali ini. Dan di episode kali ini, aku akan ngobrol bareng dengan narasumber aku. Buat kamu nih, yang emang anaknya entrepreneur banget. Yang emang udah sering ikut pelatihan bisnis. Harusnya sih kamu nggak asing sama narasumber aku hari ini. Karena aku akan ngobrol bareng sama Coach Tom. Halo Salma. Halo Coach. Thank you, sudah diundang di Young On Top Podiocast. Thank you juga Coach Tom sudah melongkar waktu ya Coach. Untuk hadir nih, untuk ngobrol bareng sama Yoters di Ispira Oudocast kali ini. Yes. Apa kabar Coach? Baik banget, baik banget. Sehat ya? Sehat dan seru karena masa-masa sekarang ini banyak hal yang positif yang terjadi. Walaupun masa pandemi. Oke, bener banget sih Coach. Dan pastinya juga lagi pandemi kayak gini, nggak tau ya yang aku rasain gitu. Orang-orang malah justru lebih banyak usaha nggak sih Coach? Banyak banget. Malah tambah produktif. Iya kan? Banyak yang resign, banyak yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi banyak juga yang ternyata bisa berkembang. Perusahaannya juga berkembang karena masa pandemi ini. Oke. Oke, Yoters aku juga mau nambahin dulu nih. Kalau Coach Tom ini merupakan bisnis coach dan sudah mengelola lebih dari, bukan mengelola ya. Maksudnya melatih orang-orang yang memang ingin bisnis gitu ya. Di Top Coach Indonesia. Dan Top Coach Indonesia ini sudah 12 tahun ya Coach ya. 12 tahun. 2009 kita berdiri. Dan sejak saat itu kita sudah melatih lebih dari seribu pengusaha. Wow, seribu. 12 tahun itu kayak, itu berarti udah journey udah panjang banget Coach. Panjang. Karena full time. Dari pagi sampai malam coachingnya. Ketemu orang banyak ya Coach ya. Dan dengan background mereka yang berbeda-beda Coach ya gak sih? Punya permasalahan yang berbeda-beda. Itu kenapa Coach tiba-tiba akhirnya memutuskan membangun Top Coach Indonesia tuh? Dulu itu, saya adalah seorang profesional awalnya. Kerja 5 tahun di Airlines. 11 tahun di Biro Perjalanan. Oke. Posisi terakhir itu adalah seorang Head of Division Retail Business Development. Jadi kerjanya itu bangun bisnis, bangun cabang, sistemasi lalu dikembangkan. Oke. Suatu hari kita mengalami banyak krisis tuh. 97 saya ngalamin krisis. 98, 2001, 2002, 2003, 2008. Dan di masa-masa krisis itu, saya menemukan satu hal yang menarik. Yaitu, kita ini gak bisa berkembang kalau UKMnya gak berkembang. Dan tahun 2000, saya datang ke sebuah workshop bisnis. Dimana teman-teman sebangku saya itu UKM-UKM juga. Oke. Yang bisnisnya bukan kecil. Menengah ya. Sudah kalian punya hotel. Ada yang punya restoran besar. Tapi mereka gak tahu bahwa ngelola bisnis itu harus bagaimana. Oke. Laporan keuangan itu harus apa. Itu banyak sekali yang gak benar-benar menguasai. Bahkan sampai hari ini. Nah akhirnya saya berpikir, ini kalau ilmu yang saya miliki, membangun banyak sekali cabang, kemudian saya share ke mereka, bisnis mereka pasti akan berkembang. Oke. Disitulah akhirnya 2006 saya ke Amerika, ngambil franchise dari Amerika, bisnis coaching franchise dari Amerika, bawa ke Indonesia, dikembangkan ke Indonesia. Lalu tahun 2009, saya banyak melatih pelatih-pelatih bisnis untuk menjadi pelatih bisnis sukses. Oke. Total ada sekitar 105 bisnis coach, certified business coach yang sudah kita lahirkan. Wow. Banyak banget coach itu. Dan pastinya memang itu merupakan sebuah apa ya, sampai akhirnya coach, akhirnya bisa bertumbuh dengan top coach Indonesia dan tentunya juga sebelumnya juga coach Tom merupakan seorang profesional juga, ada pengalaman kerja juga gitu. Benar, benar. Ketemu orang banyak gitu. Itu kan pasti apa ya coach ya. Itu hal yang emang coach Tom kebayang gak sih kayak sebenarnya akhirnya akan seperti ini gitu sekarang? Memang dulu saya sempat bermimpi. Bukan bermimpi dalam arti mimpi gitu ya. Gini, waktu saya masih kuliah, saya kuliah di Jakarta, bolak-balik naik kereta. Pada saat itu pagi-pagi berangkat jam 4 pagi, kereta itu 5.20, kemudian sampai Jakarta jam 7. Setiap pagi itu, kalau di kereta Jabodetabek ya, itu kereta macam-macam ada di situ ya. Ya, gitu. Ada kambing bisa masuk, domba kambing. Saya itu pagi itu bareng dengan salah satu presenter televisi. Oke. RCTI. Siapa tuh coach? Wah, gak disebut namanya deh. Nanti ini ya. Eh, oke, oke. Tapi saya satu gerbong dengan dia, jadi kita sering main gaple bareng di situ. Di kereta? Di dalam kereta. Oke. Untuk ngisi waktu kan. Tapi saat itu, waktu itu saya tidur. Pas saya tidur, saya dengar suara orang nyanyi. Yang nyanyi ini suaranya bagus banget. Anak kecil. Oke. Kira-kira umur 7-8 tahun. Terus, karena suaranya bagus banget, sambil main gendang, saya melek gitu ya, saya lihat ini orang anak kecil, gak punya rahang, gak punya tangan, gak punya jari gitu ya. Kakinya juga gak ada jari, tapi suaranya bagus, bisa main gendang, bisa main suling, coba bayangin. Oke, itu sih. keren banget. Keren banget. Terus saya bilang, ini, kalau orang seperti ini, seharusnya dapat kesempatan. Yes. Gitu ya. Cuma kalau saya pikir, kalau ngasih uang, abis. Gimana caranya, supaya saya bisa memberikan sesuatu, yang bisa membuat, orang-orang seperti mereka ini, bisa bertahan lama, hidupnya. Terus saya pulang ke Bogor ya, saya cerita nih, kejadian ini. Ada satu mentor yang mengatakan ke saya, Tom, kalau kamu kasih uang, uang itu pasti habis. Ada satu yang bisa bertumbuh di, dalam investasi yang pasti tumbuh, dan pasti untung. Namanya pengetahuan. Kalau kamu kasih pengetahuan, pengetahuan itu kayak bibit, yang ditanam di kepala, dia akan berkumpul dengan ilmu yang mereka miliki, dia akan tumbuh, lalu kemudian, balik modal pasti. Jadi daripada ngasih uang, kasih pancing, supaya bisa ngail ikan sebanyak-banyaknya. Wah, saya bilang, itu jadi dedikasi saya. Sejak saat itu, setiap kali saya ada di kereta, saya nggak pernah tidur. Selalu baca buku. Dulu tuh satu minggu, bisa dua sampai empat buku habis. Seminggu empat buku. Wow. Itu bener-bener baca dan praktek. Baca, praktek, baca, praktek. Jadi saya cari buku-buku yang bisa saya praktekan langsung. Kalau nggak bisa dipraktekan, saya ajarkan ulang. Nah, makanya saat itu, saya memiliki, apa ya, banyak latihan untuk menceritakan kembali apa yang saya tahu. Selain saya praktek, saya jelaskan pengalaman saya, lalu kemudian, saya share kembali. Nah, disitulah, sebetulnya saya bermimpi, suatu hari nanti, saya akan membuat orang tambah kaya. Disitu saya punya visi, saya ingin menciptakan 1 juta miliarder. Padahal saya belum jadi miliarder. Oke. Karena ada satu saying, Joe Girard yang bilang, eh bukan Joe Girard, Zig Ziglar bilang begini, if you help enough people get what they want, you can have whatever you want. Kalau kamu cukup membantu orang mendapatkan apa yang mereka mau, kita bisa dapat apapun yang kita mau. Oke. Jadi, mimpi saya adalah bantuin orang, berikan knowledge, orang itu sukses, orang itu maju, orang itu kaya, nggak mungkin, karmanya buruk untuk saya. Yes. Itu yang saya lakukan. Oke. Ini aku setuju banget sih Coach gitu, kayak memang sebenarnya dari semua hal yang kita lakukan, kuncinya memang, kitanya juga mau mencari tahu hal tersebut, dan membaca ya Coach ya. Dan di luar itu pun juga, aku setuju banget gitu, ketika Coach Tom bilang, kita tuh, ini mungkin simpelnya adalah, ketika kita ngelakuin hal baik, pasti karmanya akan baik banget. Baik, balik, balik, balik ke kita. Yes. Gitu. Pernah nggak Coach ngerasain kayak, kayaknya tuh, ngelakuin hal sesuatu yang kita tuh, sebenarnya yaudah emang ngebantu aja, tapi karma baiknya tuh, masih berasa banget sama Coach Tom. Pernah nggak? Kayak inget gitu apa. Wah banyak sih. Sebetulnya banyak sekali, tapi kadang-kadang gini, kalau saya sudah melakukan sesuatu yang baik, saya nggak pernah nginget-nginget lagi. Tetapi, saya sering banget, dibantu, tanpa diminta. Sering banget. Kalau itu, itu banyak banget kejadian, ya mogok di jalan lah, ini lah, itu banyak banget. Banyak banget. Jadi, ya kejadiannya sangat-sangat, sangat-sangat, banyak agak, susah kalau diinget satu-satu. Tapi itu ya Coach ya, emang maksudnya, beneran kayak, yaudahlah kita baik dulu nggak sih sama orang lain gitu, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita dapet. Benar, benar. Oke. Coach, anyway aku jadi kepo nih Coach, pernah nggak ada orang yang datang ke Coach Tom dengan kondisi memulai bisnis, tapi pengetahuannya masih nol banget, atau yang masih kayak bahkan mungkin nggak ada modal sama sekali, atau mungkin yang masih bingung banget gitu. Apalagi kan kemarin ya, kalau kita kulit-kulit ketika pandemi COVID-19, tadi Coach Tom sempat bilang gitu, banyak orang yang memutuskan resign dan memutuskan untuk usaha gitu. dan itu kan sebenarnya merupakan ya hal-hal yang pandemi COVID-19 kemarin, kita tidak bisa memprediksi gitu, apa yang terjadi ke depannya, dan ada yang mungkin resign, atau mungkin sorry to say kena unpaid leave gitu-gitu. itu gimana tuh Coach Tom menghadapi orang-orang yang memang dari nol banget lah gitu. Ya. Sebetulnya cukup banyak yang dari nol banget dan tidak punya background, atau tidak punya pengalaman, terus minta inspirasi. Pada dasarnya orang-orang yang tidak punya pengalaman, atau nggak punya ilmunya, cara tercepat untuk dapat ilmu adalah dengan praktek langsung. Oke. Jadi seringkali, mereka-mereka ini saya encourage untuk mencoba langsung. Iya. Dengan biaya yang murah. Oke. Nah problem dari teman-teman di luar sana adalah pengennya sempurna. Saya mau mulai bisnis, saya mau cari modal ratusan juta, lalu kemudian setelah itu saya mulai bisnisnya, padahal nggak ada pengalaman. Yes. Bukan modal dulu sebetulnya kalau bisnis itu. Oke. Yang penting keberaniannya dulu. Kalau belum berani, ya nggak bisa mulai. Yes. Berapapun uang yang kita punya. Oke. Nah jadi saya encourage untuk mencoba yang resiko kecil. Resiko kecil, apa resiko yang paling kecil yang kamu tahu, yang kamu bisa lakukan, dan menurut kamu bisa berhasil. Oh saya bisa ngajar. Ya udah ngajar aja. Oh saya bisa jualan. Eh jualan aja. Oh saya bisa masak, terus saya tawar-tawarin ke orang. Eh jualan, lakukan itu. Yes. Dan banyak orang yang awalnya iseng, justru lebih berhasil, daripada yang serius bikin bisnis plan. Oke. Banyak rencana, terlalu rumit, tapi nggak jadi-jadi. Lebih banyak yang, ah, anggap iseng. Jadi nothing tulus. Oke. Itu lebih banyak yang sukses. Ada yang jualan, apa namanya, belado. Oh. Daging belado. Kemudian dia bilang, ah gue daripada iseng, ini gue dapet resep dari nenek, ya gue masak aja. Bikin, ke kantor, tawarin, suka. Ada yang bilang, kenapa nggak lo jual aja? Ya boleh aja, siapa tahu lo mau bayar. Mau? Ya udah bikin. Satu, laku. Dua, laku. Tiga laku. Lama-lama, hasil jualan dendeng, lebih tinggi daripada gaji. Wow. Berarti kan, itu momennya untuk, kita beralih. Yes. Atau, waktu untuk bekerja, sudah terganggu, karena, bisnis kita, lebih menyibukan, daripada pekerjaan utama kita. Ada, salah satu karyawan saya, karyawan saya itu, PA, personal assistant. Dia itu, saya kasih tugas, tugasnya adalah, nontonin video saya. Oke. Tugasnya nontonin video saya, bikin transcript, atau, kalau ada, ada workshop, yang, saya ikuti, dan tidak saya rekam, dia harus rekam, kemudian dia convert, kemudian di, di upload di, Google Drive. Ya. Lalu kemudian, dia bilang gini, coach saya, bulan depan saya mau resign. Kenapa resign? Saya, udah mulai bisnis. Oke. Oh iya, bisnisnya apa? Bisnisnya, jual, peralatan pet shop. Ya. Lalu kemudian, saya bilang, yakin kamu? Iya, kok tahu, kok bisa? Saya bilang, kok hebat? Kamu, masih muda banget, masih muda banget, baru lulus, waktu masuk kerja, masih kuliah. Di tempat, waktu masuk kerja, itu masih kuliah. Iya coach, saya gini, 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 itu kamu sendiri, atau sama siapa? Iya, saya sendiri, milik sendiri. Terus, kamu, penghasilannya berapa dari situ? Ya, net sih enggak, enggak, masih kecil coach, berapa? 15 juta sebulan. Wah net, 15 juta sebulan, masih kecil. Saya bilang, keluar. Udah, keluar aja mendingan. Ya, daripada nanti, enggak, enggak apa namanya, enggak fokus di sini, enggak fokus di pekerjaan, dua-duanya jadi berantakan, udah, kamu keluar aja. Ya, kamu mau, sampai kapan, kerjanya, terserah, tapi by the time, kamu udah siap untuk resign, kamu keluar aja, enggak masalah. Dan, bisnisnya besar, maksudnya, ya lumayan, gitu. Itu karena tadi ya, maksudnya, yang awalnya coach Tom, ngasih tugas, buat nontonin, dan mengupload di Google Drive, ilmunya malah kepake sama karyawan itu. Karyawan saya, bukan cuma itu. Ada satu, yang udah ikut saya, udah lama banget, mungkin sudah 11 tahun ikut saya, akhirnya resign, dia bilang gini, coach, saya mau resign. Hah? Kenapa resign? Iya coach, saya partnership dengan teman saya, bikin apa? Franchise cendol. Oke. Jadi, bukan dia beli franchise, dia pernah beli franchise juga, tapi kemudian, dia memfranchise kan, bisnis cendol. Saya bilang, top, gue dukung. Gitu. So, jadi banyak sekali orang yang bekerja, mereka, ngeliat, nontonin konten saya, karena memang harus, wajib ya, wajib dalam arti, karena dia harus belajar, dan ternyata bisa, berkembang. itu adalah, dream saya. Itu adalah, passion saya. Jadi, saya gak merasa, gak ada masalah sama sekali, dengan orang-orang seperti itu. dan bahkan saya encourage, saya ngajarin begitu banyak orang, yang dari nol, itu banyak sekali. Oke. Iya, Coach ya, maksudnya, aku tadi merinding loh, Coach, maksudnya, dari yang memang, mereka sendiri, mau ada kemauan, untuk mengekspor lebih jauh ya, Coach ya, balik lagi ke orang yang lagi, masing-masing gitu, semuanya tuh, pasti akan berawal dari nol juga ya, Coach ya. Benar. Gitu, dan, tapi balik lagi, ke diri kita sendiri gitu, apakah kita mau berani, untuk melangkah ya, Coach ya gitu. Benar. Dan ilmunya juga, udah banyak banget, yang bisa diakses ya, Coach ya. Oke. Nah, Coach Tom sendiri, juga kan di top coach Indonesia ini, sebagai bisnis coach gitu. Bisnis coach. Sebenarnya, ada yang membedakan gak sih, bisnis coach, dengan Coach Tom, sebagai seorang mentor gitu. Oke. Jadi, coaching dan mentoring itu, beda dari sisi pendekatan. Oke. Seorang mentor, biasanya, sudah pernah mengalami, maka dia bisa jadi mentor. Saya pernah ke jeblos, lalu saya mementori orang, untuk tidak ke jeblos. Nah, kalau coaching, kita benar-benar blank, gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Oke. Makanya perlu dancing, dengan si klien. Yes. Perlu ngobrol, perlu explore. Jadi, kerja saya mengeksplore. Oke. Membangun self-confidence dari si klien ini, supaya mereka tidak hanya memiliki keberanian, tapi juga punya strategi. Oke. Bukan dengan cara saya kasih tahu, bukan cara diberitahu, tapi dengan resources yang mereka sudah punya. Oke. Begitu. Jadi, bedanya coaching, kalau mentoring, kebanyakan telling. Kalau coaching, asking question. Oke. Kalau mentor, harus punya pengalaman di bidang itu. Kalau coaching, tidak harus. Misalnya, contohnya, kalau saya ingin melatih tim sepak bola, di bidang psikologi, saya gak perlu jadi pemain sepak bola. Oke. Atau bahkan penemuan coaching pertama kali tahun 70-an, oleh orang namanya Tim Galloway, di mana tim ini bukan pemain golf. Oke. Kemudian, ada sekelompok orang yang tidak bisa main golf, dibagi dua. Oke. Yang satu, dilatih oleh technical golf instructor. Yang kedua, dilatih oleh dia. Yes. Yang tidak mengerti golf sama sekali. Oke. Nah, bedanya dengan technical golf instructor, dia akan kasih tahu, oke, kamu cara berdirinya begini, cara stance-nya begini, cara swing-nya seperti ini. Dikoreksi terus. Oke. Oke, sampai bisa mukul bola. Jadi ini nol. Yang satu, sama, dia gak punya skill, tapi dengan diajukan pertanyaan. Yang menarik adalah, dengan durasi waktu yang sama, dengan durasi sesi coaching yang sama, mereka bisa memiliki skill yang mirip. Oke. Hanya sampai bisa mukul bola lurus. Nah, anehnya seperti itu. Kenapa? Karena actually, kita memiliki resources. Oke. untuk mendapatkan atau mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Oke. Nah, apa yang membeda ini coaching-nya Coach Tom nih, dengan platform lainnya, atau dengan bisnis coach lainnya gitu? Perbedaannya pasti dari segi kemistri. Nah. Semua orang yang punya kemistri dengan coach-nya pasti akan mendapatkan, merasa saya cocok. Yes. tetapi kembali kepada si kliennya itu sendiri. Oke. Nah, kalau di top coach Indonesia, kita banyak sekali berfokus kepada sistemasi. Jadi sistemasi itu artinya, sebuah bisnis baru bisa berkembang setelah tersistemasi. Oke. Setelah dia tersistemasi, bisnis itu bisa growing. Bisa, owner-nya bisa mikirin pertumbuhan atau perkembangan. Nah, sementara coaching itu, ada bagian yang live juga. Jadi live coaching berfokus hanya kepada hidupnya. Oke. Nah, kalau saya fokus kepada bisnisnya. Yang kedua, di top coach Indonesia, kita fokus juga untuk mengaplikasikan world class tools. Oke. Bisnis tools apa? Misalnya Six Sigma, Lean, TRIZ. TRIZ itu theory of inventive problem solving yang ditemukan oleh orang Rusia. Namanya Gendrik Atsuller. Dia sampai dihukum ke Siberia, karena dianggap menghina inventor. Menghina inventor. Oke. Dia lapor sama Stalin, mengatakan bahwa setelah saya menang, dia adalah orang patent analis. Di, apa namanya, di Navy. Di Angkatan Laut Rusia. Yes. Dia bilang sama Stalin, Stalin, sebetulnya di dunia ini cuma ada 5.000 masalah. Dan 5.000 masalah itu bisa diselesaikan dengan 40 prinsip. Oke. Nah, 40 prinsip itu dia sebut TRIZ. Theory of inventive problem solving. Jadi kita punya problem apapun, bisa pakai TRIZ untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu yang akan, itu yang saya bantu si klien. Jadi, punya problem apapun, there's always somewhere, somebody, somewhere, yang sudah find out the solution. Oke. Gitu. Jadi, tidak ada masalah yang kita miliki, yang tidak ada solusinya. Gak ada satupun. tinggal kita pinjem solusi dari dunia, menjadi solusi kita. Oke. Selalu ada jawabannya ya Coach ya? Iya. Dari segala masalah tuh. Oke. Berarti memang dari Top Coach Indonesia, dan juga dari Coach Tom sendiri, as business coachnya memang, tadi juga Coach Tom cerita, bahkan dari karyawannya Top Coach Indonesia sendiri, memang, apa ya, merasakan gitu, dampaknya dari Coach Tom gitu ya. Bener. Nah, sekarang aku juga, kayaknya pengen ikutan kali ya. Pengen ikutan? Pengen ikutan. Aku, pengen deh, ngerasain gitu, gimana nih Coach Tom, kalau misalnya, nge-coaching aku nih. Oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi ini, ini real case ya, harus bener-bener, terbuka ya. Harus bener-bener terbuka ya. Oke. Berarti ini ada sesi curhat dulu ya Coach ya? Serius ya? Serius ya? Oke. Jadi, boleh tahu, jadi ini kontraknya, kontrak ya, kontraknya, itu artinya, Salma, sepakat untuk saya ajukan pertanyaan as a Coach. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? So, boleh tahu Salma, dalam waktu yang singkat ini, 15 menit ini, atau 20 menit ke depan, apa yang Salma ingin bahas? Oke. Kalau aku nih, waduh, gede-dekan ya. Gede-dekan aku. Oke. Mungkin lebih kayak gini gak kali ya Coach ya? Kalau kan aku tuh, pasti sebenarnya pengen ya gitu, punya, ya awalnya mungkin bisa menjadi set hustle ya gitu, usaha sampingan gitu. Kayak kalau di umur-umur aku tuh, banyak temen-temen yang udah usaha, yang udah ngeduluin gitu. Kayak aku pengen usaha hijab, tuh sudah ada yang duluan gitu. Atau semua usaha makanan, kayaknya tuh makanan udah variatifnya udah banyak banget. Dan bahkan tuh kalau di social media, udah banyak banget resep-resepnya gitu. Ya pokoknya tuh aku tuh sebenarnya bingung ya, kayak aku tuh tetep pengen gitu, tapi punya usaha sampingan. Pengen-punya usaha sampingan. Yes. Pengen, tapi pengen ngeliat dulu gitu, yang kayak, yang gak banyak marketnya tuh, apa ya Coach ya? Oke. So, boleh gak saya tanya satu hal? Apa? Kenapa Salma ingin punya usaha sampingan? Kalau aku ya, karena aku ngerasa kayak, kayaknya tidak selamanya akan menjadi karyawan ya Coach ya. Tidak selamanya akan menjadi karyawan. Kenapa tidak selamanya menjadi karyawan itu, terbersit gitu. Oke, Coach kayak lagi sidang Coach. Kayak lagi sidang skripsi ini. Oke, kalau aku sih mikirnya itu tadi, karena aku sendiri mau kayak, ada satu hal yang aku hasilkan dari, idenya aku, dari kepalanya aku, dari brandingnya aku gitu. Oke. Itu sih Coach. Jadi dari ide, dan branding Salma. Yes. Oke. Apa yang menjadi ide, dan branding Salma, yang menurut Salma sangat sellable? Hmm, apa ya? Aku, apa ya? Aku tuh pengen, punya usaha yang sebenarnya lebih deket ke Gen Z ya. Gen Z itu kan berarti di bawah 96.000, 146.000, which is, kalau sekarang tuh di bawah 25 tahun. Dan, karena aku sendiri pengen, bukan pengen ya, emang aku kan deket gitu, dengan teman-teman Gen Z gitu. Jadi, produk yang bisa juga dinikmati oleh teman-teman Gen Z juga sih, Coach. Produk yang bisa dinikmati oleh teman-teman Gen Z. Oke. Produk apa, yang menurut Salma, saat ini bisa Salma buat, atau bisa Salma jual, untuk teman-teman Gen Z ini? Oke, aku udah mulai kebayang deh, aku pengen punya produk yang ready to wear gitu. Ready to wear. Yes. Oke, seperti apa ready to wear? Ready to wear tuh, bayangnya kayak, hmm, aku lebih kebayang kayak, tas tote bag yang kayak, apa ya, kayak, motifnya tuh yang rame gitu loh, yang, kayak biasa kan cewek-cewek tuh suka ya gitu, dan bahkan yang cowok-cowok juga gitu, yang, yang emang Gen Z banget lah gitu. kayak tas, tote bag, atau mungkin kayak kemeja pattern shirt, kayak gitu-gitu tuh kayaknya lucu sih, coach lebih kekaya ready to wear, kayak jaket, gitu sih. So, bagaimana Salma tahu, ide ini, bisa, laku? Karena aku suka juga. Oke, oke. So, gimana cara memvalidasi bahwa, ide ini memang valid, untuk bisa dijual ke teman-teman Gen Z? Oke. Kalau aku sih, karena itu tadi yang nge-follow, beberapa akun-akun, atau brand-brand, yang emang udah duluan gitu loh, Terus udah gitu, kayak, jatuhnya tuh ada beberapa brand-brand, yang memang udah jadi kayak pop culture juga gitu, di anak-anak Gen Z dan, itu tadi gitu, yang mereka juga suka gitu, Gen Z-Gen Z, yang aku kebayangnya tuh, yang anak-anak yang Jakartans gitu, yang emang suka nongkrong gitu, terus pakai produk gitu. Sumber daya apa yang Salma punya saat ini, yang bisa dukung ide tadi? Sumber daya apa ya? Hmm, aku lebih kayak ngerasa, so far belum ada sih, lebih kayak kayak, social media aku mungkin ya gitu kan, Social media? Dan beberapa teman-teman networkingku juga, aku ngerasanya sih punya itu. Oke, very good, very good. So kalau misalnya, itu mau dimulai, kapan bisa dimulai? Kapan bisa di uji coba? Atau, satu langkah kecil, yang bisa Salma lakukan, untuk bisa menjalankan bisnis itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Satu hal kecil aja? Satu hal kecil, aku ngerasanya, lebih kayak pengen, pengen riset dulu kali ya coach. Riset dulu? Kayak pengen tau gitu, di orang-orang sekitarku dulu gitu, dan juga, apa ya, mungkin bertanya ke orang-orang yang di luar circle juga, kan biasanya kadang tuh, orang-orang yang di luar pertemanan kita, suka menjawabnya lebih jujur ya gak sih coach? Gitu, terus di luar itu juga, mau ngeliat juga perkembangan dari, brand-brand sejenis tadi gitu, mereka bikin apa dan gimana, dan, memang harus mencari celah juga gak sih coach? Kayak, biar beda gitu. Oke, very good. So, kapan mau dimulai? 6 bulan dari sekarang. 6 bulan dari sekarang. Terus kalau sudah mulai, bagaimana Salma tahu, Salma sudah sukses? Aku ngerasa, udah sukses ketika, brandku jadi top of mind, jadi produk tersebut. Dari produk tersebut. Oke, so apa perasaannya dengan, apa yang dipelajari dari, diskusi ini? Wow, udah mulai mengerucut ya harus apa? Karena? Kayak udah, kalau aku sendiri ngerasa udah lebih kayak, ya, ya emang harus reset lagi gak sih coach? Lu harus reset, terus udah gitu, ngebaca juga, marketnya seperti apa, dan di luar itu juga, memang harus ngeliat juga, ini akan sustain atau enggak. Very good, very good. So, itu coaching, gimana perasaannya di coaching? Wow, tercerahkan. Tercerahkan ya. Tercerahkan. Dari yang blurry, gak tahu mau ngapain gitu, padahal kan tadi aku pas awal-awal, masih bingung loh coach, ya kayak, udah mulai kebayang, terus coach Tom tuh yang makin mengerucut, pertanyaannya, oh kayak langsung, I get the point. Gitu. Very good. Nah inilah yang dirasakan oleh banyak pengusaha, karena sangat berbeda, kalau misalnya, saya yang ngomong, misalnya saya bilang, Salma kamu reset dulu deh, kemudian riset ya, habis riset, kamu tanya-tanya sama banyak orang, Salma akan defensif. Tadi kan gue pertanyaannya bukan itu. Ya kan? Oke. Kenapa kok disuruh-suruh, kita punya perasaan yang akan berbeda, tapi kalau saya mengajukan pertanyaan, minta klarifikasi, sebetulnya saya tidak menghakimi, Salma bisa atau tidak. Yes. Tapi, saya minta klarifikasi, Salma maunya apa, sukanya apa, apa yang bisa dijual, dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya, oh ya, kita sudah punya resources, di dalam diri kita, untuk mencapai apa yang kita mau. Oke. Ya, berarti, apa ya, yang ada di diri kita, dan apa yang kita punya saat ini, sebenarnya aset ya Coach? Aset. Betul, betul. Dan bisa dimanfaatkan dengan baik sebenarnya ya? Sangat bisa. Oke. Tapi jawaban aku yang tadi, networking itu bisa dibilang aset ya sih Coach? Network, pengetahuan, background, pengalaman, itu semua adalah aset. Yes. Ya termasuk, first step. Oke. First step itu, riset itu adalah aset. Oke. Benar-benar, mungkin ini juga sebenarnya deket sama kita juga. Kadang kan, kayak ada teman yang kayak, eh cobain dong produk gue. Itu kan, wujud pemanfaatan networking juga ya Coach ya. Benar banget. Dan apanya kayak sekarang di Instagram gitu, eh boleh bantu post gak produk aku gitu-gitu. Tolong dong gitu. Ternyata memang sebenarnya, kesimpulannya ya, kalau, ini aku ya Coach ya, aku dari tadi nge-rap juga, ya harus mematalkan resources yang ada di diri kita dulu. Benar. Dan keberaniannya kita dulu ya Coach ya. Benar. Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yes. Dan kalau kita gali, banyak banget resources yang sudah kita miliki, tapi belum dipakai. Oke. Sebenarnya paling umum kesalahannya apa Coach? Misalnya kalau aku bilang nih, paling umum kesalahan orang-orang yang mau mulai berbisnis, tadi kita sempat mention ya, sebenarnya semua orang, eh semua hal bisa menjadi resources, tapi kita selalu mikir ke hal besar dulu gitu Coach. Itu bisa menjadi kesalahan gak sih sebenarnya? Jadi kalau si bisnis owner, atau misalnya, bukan hanya orang yang baru mulai ya, tapi banyak juga bisnis owner di luar sana yang sudah menjalankan bisnis, banyak yang tidak berfokus kepada hal yang dia mampu. Oke. Dia melihatnya terlalu jauh, menjadi down, padahal sebetulnya apa yang dilakukan banyak perusahaan besar, sebetulnya sama kita juga bisa melakukan. Cuma bedanya, ya mereka mengikuti prosesnya, kita gak mau. Oke. Kita melihatnya udah langsung gede. Padahal sebetulnya semua juga dulunya kecil juga. Yes. Semua perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, ya perusahaan besar, semuanya mulainya dari kecil. Gitu. Jadi gak ada yang langsung gede. Gitu. Bener Coach. Bener banget. Semua pasti dari bawah dulu perlahan naik-naik. Coach Tom, berarti sebenarnya itu tadi ya, kita banyak hal yang di sekitar kita bisa kita manfaatkan, jadi aset atau resources, dan ketika kita yang terlalu fokus ke hal besar, ya ternyata itu tadi ya Coach ya, di sekitar tuh banyak banget yang bisa dimanfaatkan juga ya Coach ya. Iya, betul. Gitu. Berarti memang, ini juga buat Yoters juga nih, kalau misalnya Yoters saat ini lagi ngerasa bingung gitu, kayak mau mulai usaha, kayak tadi kayak kasusnya aku mungkin, yang masih mau ngebaca apa sih kebutuhannya, atau marketnya gimana gitu, dan atau mungkin Yoters yang lagi ngerasa, udah dapet, udah tau mau ngapain, terus ngerasa takut gitu, jadi sebenarnya emang harus berani aja, dan dihajar dulu ya Coach ya, dengan resources yang kita punya gitu. Benar. Dan tentunya juga pasti, Yoters aku percaya banget gitu, kalau misalnya kamu mulai usaha, banyak banget gitu, ide-ide yang ada di kepala kamu gitu, dan siapa tau itu bisa terwujud dengan baik ya, jadi bisa berjalan bisnisnya gitu. Betul banget. Oke, Coach aku denger-denger, emang Coach tuh bisa ngeweca karakter wajah juga? Bukan saya bisa, tapi ini adalah, dulu waktu saya masih bekerja, saya sering rekrut orang, lalu kemudian saya bawa lamarannya ke atasan saya, nah saya kadang-kadang suka bingung, atasan saya cuma lihat foto, terus dia bilang ini gak bisa dipakai, ini gak bisa dipakai, Pak Bapak belum baca itu CV-nya, saya udah sortir kan, saya udah sortir, enggak Coach, enggak Coach, enggak Tom, jelek, Pak yang ini menurut saya bagus nih, dia bilang, menurut gue gak bagus, tapi kalau lo mau coba, lo coba aja. Terus, emang kalau saya coba, resikonya apa? Ini orang bakal ngerepotin, banyak komplain, lo ngerjain apa, pasti dia kritik, lo coba aja nih. Gitu ya, udah. saya coba, ternyata bener apa yang dia ngomong. Oke. Ternyata bener. Terus saya penasaran dong, saya tanya, eh, bos, kok bisa sih, dapet, dapet dari mana itu? Lo kayak dukun gitu, kayaknya gaya-gaya dukun begitu. Enggak, ini gue diajarin bokap gue, gue juga gak bisa ngajarin, namanya Chinese Face Reading. Oke. Namanya Chinese Face Reading. Nah terus dia bilang, ya tapi gue gak bisa, gue gak bisa ngajarin lo, gue gak tau ininya, tapi gue udah karena saking bokap sering ngomong begini-gini, ini orang kayak begini, gue lama-lama jadi tau gitu ya. Jadi, lalu kemudian saya mencoba, saya belajar lah, belajar Chinese Face Reading, ke salah satu master dari Semarang, lalu kemudian saya juga banyak bikin workshop dengan beliau. Oke. So, it's true, wajah itu sangat bisa di, apa ya, sangat bisa untuk melihat global karakter. Oke. Karena wajah itu isinya otot. Oke. Iya kan? Kalau otot sering dipakai, berarti akan terbentuk, ya similar lah, kalau kita sering latihan bisep, ya bisepnya pasti nonjol. Yes. Kalau kita sering ketawa, ya pasti wajahnya kelihatan terus nyum. Kalau sering marah, wajahnya akan sering kelihatan marah. Tetapi, selain daripada itu, ada juga bentukan-bentukan wajah. Jadi kalau Anda ketemu seseorang, lalu wajahnya seperti apa, ini saya baca wajahnya nih ya. Aduh, ditekan nih, awan nih coach. Gue penasaran juga tau. Oke, oke. Jangan lihat sini. Lihat sini. Nah, jadi kalau tipe wajah ini, dari mata ya, ini dari mata ya, tipe orang yang jarang pulang. Aduh. Aduh. Bener gak? Bukan karena gak suka, bukan karena, nomor satu gak suka dikekang. Yang kedua adalah, tidak ada masalah, gak peduli apa kata orang sebenarnya. Orang yang agak cuek gitu. Cuek. Dan susah diatur. Oke. Nah, ini bener apa enggak? Valid. Nah, itu hanya dari mata. Gitu, dari mata. Nanti dari alis, dari hidung, dari pipi. Nah, kalau dari bentuk wajah, dari bentuk wajah, adalah wajah orang, wajah artis, sebetulnya. Wajahnya wajah artis. Oke. Ya. Wajah artis itu berarti apa? Ada sifat suka seni, ya, either nyanyi, melukis, menulis. Pokoknya yang berbau-bau seni, ada bakatnya di sana. Oke. Oke. Bener gak? Bener sih. Bener ya? Iya. Oke. Kayak suka nge-MC kan gitu-gitu bisa kan? Seni, seni. Nah, terus, jadi dari wajah itu bisa kelihatan, orang ini punya karakter seperti apa. Misalnya kalau orang wajahnya persegi, itu tipe pengusaha. Oh, oke. Tipe pengusaha. Kemudian kalau orang yang wajahnya sempit-sempit, beliau nih. Nah, ini, ini teknis. Nah. Ini harus, dia suka hal-hal yang bersifat teknis. Oke. Dan tidak terlalu mau berubah cepat. Palit. Gak mau berubah cepat-cepat. Kalau ada, dia gini, bukan berubah cepat dalam arti, wah, semuanya serba cepat berubah. Enggak. Suruh pindah-pindah, itu gak akan terlalu nyaman. Oke. Kenapa? Kecuali sesuatu yang sangat dikuasai. Kalau belum dikuasai, tunggu dulu deh. Ntar dulu deh, saya coba pelajari dulu. Oke. Tapi kalau belum dikuasai, kalau sudah dikuasai, kemanapun dia berani. Oke. Itu kalau wajahnya, panjang dan sempit. Hmm. Ya. Oke. Nah, beliau ini cepat mengambil keputusan. Kamu lama mengambil keputusan. Nah. Ini beda jidat nih. Iya. Nah, beda jidat. Kalau beliau, apa cepat dan tidak bertele-tele. Gak suka yang bertele-tele. Kalau ngobrol sama dia nih, jangan bertele-tele gak suka dia. To the point. Nah, to the point aja. Lu mau apa cepat. Gitu. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya kamu, boleh. Lari sana, ngalur, ngidul. Masih oke. Masih oke. Ngikutin proses, belajar prosesnya. Oke. Nah, itu dari baca wajah. Seru banget. Iya. Asik gak? Iya. Wah, aku gak nyangka ketahuan jarang pulang tuh gimana ya. Bener. Aduh. Oh, ketahuan saya. Gitu. Oke, tapi kalau yang lama ngambil keputusan bener, Coach. Iya. Jomblo sampe sekarang. Loh. Tiga tahun. Jadi, Yotars jomblo. Siapa yang mau ngelamar, silahkan. Siap. Oke, berarti emang itu bener yang emang gak ada mystic sama sekali ya, Coach. Bukan, bukan mystic. Itu scientific. Bahkan di, apa namanya, di dalam dunia psikologi, namanya physiognomi. Oke. Bisa baca karakter lewat wajah. Begitu. Oke. Bener. Saya bukan ahli. Cuma dipakai untuk rekrut orang aja. Oke. Dan itu useful banget ya, Coach-nya. Jadi, pasti untuk timnya Coach Tom juga kan, kayak, oh udah bisa menseleksi dari awal duluan nih, gitu kan. Bener. Yang cocok gitu. Wow. Bener, bener, bener. Mau merinding cuman. Tapi memang itu ada ilmunya gitu. Iya. Pernah gak Coach kayak tadi tuh lagi ngebaca karakter, kayak, dukunya gitu. Iya, banyak sih. Banyak. Banyak waktu, saya sering live kan. Saya ig live. Kemudian, saya kasih tau bahwa manusia itu ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Lalu kemudian, saya kasih pertanyaan. Lalu kemudian mereka jawab di komen. Saya jelasin, yang ini, jawaban ini sifatnya begini. Yang jawabannya seperti ini, sifatnya begini. Dia bilang, wah gila ini kayak dukun. Bener-bener kita dibacain katanya. Iya. Padahal itu semua sifatnya saintifik. Bukan hanya, bukan asal-asalan gitu ya. Bukan kita nerawang dari mana gitu. Oke, dan ada ilmu pastinya ya, Coach. Ada ilmunya, ada ilmunya. Oke, tadi Coach Tom udah role playing sama aku. Dan bisa baca karakter wajah. Dan tentunya juga tadi insight-insight soal bisnis juga ya, Coach ya. Dan bisa kita terapkan juga nih, buat kita nih, yoters gitu. Nah, sebenernya aku sekarang lebih kepenasaran gitu. Dengan sekarang top Coach udah 12 tahun. Dengan journey-nya Coach Tom yang tidak sebentar gitu. Ada gak sih sebenernya Coach yang jadi momen nih di masa lalu yang menjadi turning point-nya Coach Tom sampai hari ini? Menurut saya, turning point saya adalah ketika saya belajar sistemasi. Oke. Ketika saya ditugaskan untuk buka cabang, mensistemasi cabang, sampai cabang itu mandiri. Oke. Menurut saya itu adalah turning point yang sangat-sangat membuat saya yakin dan percaya bahwa bisnis itu, bukan hanya bisnis. Pekerjaan, kalau Anda adalah manajer, kalau teman-teman adalah fresh graduate, jangan mencari atau jangan pernah berpikir tentang shortcut. Oke. Setiap hal yang kita ingin capai itu sudah ada jejaknya. Yes. Sudah ada prosesnya. Mau jadi entrepreneur, ada jejaknya. Oke. Mau jadi dokter ya ada jejaknya. Jejak-jejak itu ikuti. Karena dia akan membawa ke arah yang benar. Iya. Kalau kita shortcut justru belum tentu tepat. Oke. Itu yang harus kita pikirkan. Sama dengan bisnis. Bisnis itu kalau kita desain satu proses, lalu proses itu dilakukan oleh 10 orang, 10 orang akan menghasilkan hasil yang sama. Yes. Saya punya 5 sales. 5 sales ini satu orang pinter, 4 orang enggak pinter. Satu orang jualan bagus, 4 orang enggak bagus. Yang satu orang ini saya ajarkan untuk mengajarkan ke 4 orang. Oke. 4 orang ikut bagus. Oke. Kalau mereka mengikuti proses yang dilakukan oleh orang yang bagus tadi. Yes. Nah bisnis sama, mau jadi seperti apapun, ikuti prosesnya. Dan momentum ketika saya belajar tentang sistemasi, justru pada saat pertama kali saya bekerja di airlines. Dimana airlines itu, kita di lapangan harus bisa ambil keputusan walaupun tidak ada atasan. Terus jawabannya gimana caranya? Saya enggak bisa telepon, mau telepon siapa, atasan yang mana. Satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan saya adalah manual. Oke. Nah SOP itu ketika saya mau baca, ketika saya mau menganalisa, semua jawaban ada di sana. Oke. Nah banyak bisnis di luar sana yang enggak mau bikin SOP. Atau banyak karyawan di luar sana yang tidak mau patuh SOP. Yes. Itu yang membuat perusahaan tidak bisa berkembang. Oke. Itu turning point penting menurut saya. Oke. Dengan apa ya, berarti coach yang ada di manual book atau SOP dari ataupun regulasi-regulasi yang ada, sebenarnya itu bisa menjadi apa ya, kalau diikutin aja ya enjoy the process gitu. Jangan mau cepat aja dan mau singkat aja gitu. Iya betul. Seikuti prosesnya, karena justru yang ngikutin prosesnya lebih cepat nyampainya. Daripada yang seperti kelinci sama kura-kura. Kelinci lompat-lompat berhenti, lompat-lompat berhenti, kura-kura jalan, walaupun pelan dia jalan terus. Kura-kura sampai lebih cepat. Oke. Dibandingkan kelinci yang lompat-lompat gitu. Enjoy the process itu kuncinya ya coach ya. Oke, coach Tom. Dan ini juga sebenarnya buat teman-teman geoters juga gitu. Sebenarnya banyak juga kayak, mungkin anak-anak muda sekarang gitu yang maunya cepat aja tuh banyak gak sih coach ketemu kayak gitu. Saya sering dapet DM di Instagram. Dia bilang, coach saya perlu uang. Waduh. Saya tanya, saya ini cerita panjang lebar. Saya, keluarga saya begini, keluarga saya begini. Saya punya cita-cita mau punya pom bensin. Pengen punya, apa namanya, sarang burung walet. Gedung untuk sarang burung walet. Dan pencucian motor. Oke. Oke. Tiga bisnis sekaligus. Terus saya bilang, kalau saya bantu. Saya tanya, kalau saya bantu, kamu punya pengalaman gak? Gak punya. Gak punya pengalaman. Saya cuma pernah lihat paman saya punya pom bensin. Oke. Oke. Terus, kalau kamu investasi, kalau ada orang yang mau investasi, menurut kamu bisa balik modal berapa cepat? Enam bulan balik modal. Jadi bikin pom bensin. Burung walet. Sarang burung walet, ya. Sama pencucian motor, 6 bulan bisa balik modal. Terus kamu tahu, pernah ngurusin? Belum. Jadi, dia mencari uang, minta modal, berharap, tanpa pengalaman, tanpa background, bisa dipercaya. Nah, saya bilang, kamu mendingan coba yang kecil-kecil dulu. Wah, kalau kecil-kecil gak bisa. Kalau pom bensin, sebetulnya bisa. Pertamini itu, itu. Iya, bisa ya. Kalau memang mau, niat, modal kecil dia bisa punya pom bensin. Bahkan sekarang, Pertamina pun ada model yang versi murahnya. Oke. Nah, yang idealis-idealis begitu, itu biasanya susah sekali. Karena yang dia bayangkan dengan yang mampu dilakukan, itu gak nyambung. Oke. Lebih baik kita mulai dengan apa yang sudah kita punya, daripada apa yang belum kita miliki. Oke. Sebenarnya, intinya lebih kekaya, kalau mau sesuatu, usaha gitu ya, coachnya, usaha sendiri. Usaha, usaha. 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 Oke. Tentunya alasan, tidak bisa memulai bisnis karena gak ada modal. Padahal modal itu yang paling akhir. Yang paling belakang. Yes. Oke. Yang tadi kita selalu bahas ya, semua bisa menjadi resources ya, coachnya. Semua bisa jadi resources. Betul. Oke. Nanti juga buat Yoters nih, yang mungkin, jangan sampai gitu ya, menghadapi. Bukan menghadapi ya, bahkan menjadi orang-orang yang selalu mikirnya itu shortcut terus ya, coach ya. Itu, dan aku pasti percaya lah Yoters, gak kayak gitu. Oke, coach, aku punya pertanyaan-pertanyaan singkat nih. Oke sih ya. Jawab cepat ya, coach ya. Jawab cepat. Oke. Pertama, coach Tom sebenarnya adalah orang yang? Orang yang baik. Baik. Oke. Coach Tom akan ngerasa ill-feel, kalau apa? Kalau gak ngerti. Kalau gak ngerti. Oke. Saham atau bisnis? Bisnis. Bisnis. Kostom ngerasa feeling alive ketika apa? Bantuin orang. Bantuin orang. Oke. Bisnis pertama Kostom adalah? Bisnis pertama saya, jual beli jam tangan. Jual beli jam tangan. Oke. Debit atau kredit? Debit. Debit. Kostom ngerasa takut ketika apa? Takut ketika tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Oke. Family first ya coach? Family first. Oke. Kegagalan terbesar coach Tom ketika? Kegagalan terbesar ketika ayah meninggal. Saya belum sempat kasih tunjuk rumah barunya. Oke. Wow. Touching. Oke. Coach Tom terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah mengobrol, memberikan insight juga mengenai bisnisnya. Apalagi untuk teman-teman Gen Z Millennial, Yoters gitu. Semuran-semuran aku nih yang pasti aku percaya banget itu Yoters. Banyak banget ide-ide nih yang kayak mau bisnis apa dan gimana gitu. Dan kalau dari tadi aku ngobrol sama Coach Tom, sebenarnya hal yang paling penting adalah kamu bisa memanfaatkan resources yang ada di sekitar kamu dulu. Apapun itu gitu. Networking atau ide atau apapun itu yang kamu punya gitu. Jadi jangan pernah mikir kalau semua segala hal itu bisa dengan instan gitu. Bisa berjalan dengan instan. Just enjoy the process. Nah oke Coach Tom terakhir kali ya. Ada last statement gak nih Coach? Last statement, do your best and be the best you, you can be. Oke. Keren banget. Dan pastinya juga buat teman-teman nih kalau misalnya mau mulai usaha bahkan Coach Tom juga sebenarnya punya buku ya Coach ya? Ada. Oke. Saya nulis 4 buku. Profit is King, Big Brain, Big Money, Hidup Bahagia Bisnis Luar Biasa. Karena buku keempat adalah It's Time to Win More Profit. Dan yang buku terbaru Go Startup. Go Startup. Jadi kalau misalnya Yoters juga mau mulai usaha juga sebenarnya udah banyak banget ilmunya ya. Bahkan juga sebenarnya Coach Tom juga aktif ngonten juga di Youtube ya Coach ya? Iya. Bisa ke Youtube channel saya atau Instagram channel. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Coach Tom. Dan semoga insight dari Coach Tom juga bisa menambah insight kamu juga Yoters. Dan tentunya juga Ispira Audio Case ini bisa kamu saksikan di Noise dan juga di Youtube. Akhir kata aku Salma pamit. See you on top. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.